Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. Pohon beringin setinggi 15 meter tubang di desa Tuliku Gianyar dan menutup seluruh jalan bepas Ida Bagus Mantra. Kantor Kesehatan Pelabuhan meningkatkan pengawasan pasca merebaknya kasus pneumonia di Cina. Mencoba ekowisata hutan bakau batu lumbang di kota Denpasar. Memasuki musim penghujan banyak pohon yang bertumbangan. Kali ini pohon beringin setinggi 15 meter tumbang di desa Tuliku Gianyar. Batang pohon menutup seluruh jalan bepas Ida Bagus Mantra yang menghubungkan Kelungkung dan Gianyar. Akibatnya kendaraan tidak bisa melintas. Harus memutar lebih jauh melewati jalan kota Gianyar. Jalur transportasi kabupaten antara Kelungkung dan Gianyar sempat tertutup selama satu jam sebelum berhasil depakuasi. Pohon beringin ini tumbang karena hujan teras disertai angin yang kencang. Kami himbau kepada masyarakat agar selalu waspada. Karena setelah musim kering yang terlalu lama ini dampak dari cuaca ekstrim, Elino juga. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu waspada. Karena begitu musim panas kemudian disertai hujan akan terjadi pohon beringin dan bencana-bencana lainnya. Juga gomong pasang di daerah pantai selatan di Gianyar. Kami himbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati dalam segenap kreativitas. Jaga keselamatan diri masing-masing, jaga keselamatan keluarga dan masyarakat. Petugas dan warga bekerja keras mengangkat batang pohon yang melintang. Dan selang satu jam kemudian pohon berhasil diangkat. BPBD Gianyar mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada. Karena sebagian wilayah Bali sudah memasuki musim hujan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah di Karangasem. Menyebabkan bangunan musolah di Banjar Dinas Bukit Tabuan ini longsor. Bagian tembok penyengker atau pagar ambruk karena tidak kuat menahan dorongan air yang turun dari atas bukit saat turun hujan lebat. Material longsoran juga menghantam bangunan rumah warga yang berada di bawahnya. Beruntung rumah warga tidak mengalami kerusakan berat. Saya sih tadi dapat informasi juga siang Pak ya. Karena kita hujan semalam dan deras. Terus ini tiba-tiba dan menurunkan. Kemudian di bawah ada rumah juga. Rumahnya Pak Raktuk yang terkena longsoran juga. Itu informasi karena semalam juga saya masih konser fokus di tempungannya. Karena kebetulan komunikasi kita di konser ke sini itu sangat susah Pak. Jadinya informasi yang kita terima harus manual, harus lapor langsung. Ketemu langsung karena di komunikasi kita memang agak susah di sini. Karena di sini banyak yang blank spot. Sebab hujan lebat memang Pak ya? Hujan lebat kemarin dari jam 10-an dari jam 10-an dari jam 10-an dari jam 10-an sampai makarom sampai pagi itu dan ketir juga keras. Dan ini merupakan hujan yang pertama yang paling besar, yang paling keras. BPBD Karangasem dan perbekal desa setempat mengimbah warga untuk tidak beraktifitas di areal musola untuk sementara waktu. Karena lantai musola retak dan rawan ambruk. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Damkar dan PNI Bangli menyadakan bantuan untuk korban bencana tanah longsor di desa Jehem Tembuku Bangli. Bantuan diberikan untuk meringankan beban penderitaan para korban bencana yang hingga kini masih mengungsi di rumah kerabat mereka. Selain sembako, paket bantuan lain terdiri dari terpal, tikar gulung, selibut, serta paket perlengkapan keluarga. Petugas BPBD dan Damkar saat ini masih terus membersihkan lokasi bencana dari material tanah dan batu yang berserahkan dan menimpa rumah warga. Bencana longsor terjadi kamis 30 November lalu, sekitar pukul 8 malam. Hujan teras menyebabkan tebing setinggi 15 meter di Banjar Jehem Kelot, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Longsor. Kejadian ini menyebabkan pasangan langsia tewas tertimbun longsoran tanah. Rumah korban tepat berada di belakang tebing yang labil setelah diguyur hujan sejak kamis sore hingga malam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.